Hai semua berikut ini cara menyembunyikan aplikasi di HP Samsung kalau saja kita masuk ke tutorialnya disini untuk menyembunyikan aplikasi cukup mudah sekali teman-teman silakan simak sampai akhir nah disini cara langkah yang pertama untuk menyembunyikan aplikasi kalian cari dulu aplikasi yang ingin kalian sembunyikan nah disini saya contohkan playstore ya nah disini setelah kalian temukan aplikasi yang ingin kalian sembunyikan lalu klik dan tahan di bagian layar yang kosong di home screen ataupun diciotkan dua jari juga bisa kemudian pilih pengaturan lalu pilih sembunyikan aplikasi nah lalu kita cari aplikasi yang ingin kita sembunyikan tadi ya nah disini banyak sekali pilihan nah ini dia saya tadi ingin menyembunyikan playstore ya nah kita pilih lalu pilih selesai nah kemudian kita keluar sekarang teman-teman bisa lihat tadinya playstore ada disini sekarang sudah menghilang nah jadi kalau teman-teman ingin mengaksesnya kembali kalian pilih pengaturan kemudian masuk ke bagian aplikasi lalu disini kalian cari aja playstore atau aplikasi yang kalian sembunyikan tadi ya kalian tulis aja namanya nah disini sudah muncul ya teman-teman ya sudah muncul lalu kalian bisa klik buka untuk mengakses aplikasinya nah seandainya teman-teman ingin memunculkannya kembali teman-teman silakan masuk aja di bagian pengaturan yang tadi nah lalu kalian masuk ke sembunyikan aplikasi kemudian ini aplikasi yang kita sembunyikan kalian klik aja kemudian dia akan berpindah lagi ke tempat awalnya lalu kita klik selesai nah sekarang aplikasi tersebut sudah tidak tersembunyi lagi ya teman-teman ya tetapi dia berpindah ke bagian sini nah kalian tinggal kembalikan aja posisinya ke bagian awalnya oke itu saja teman-teman semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya